Kita ke informasi lain, Saudara, Presiden Jokowi Dodo mengomentari soal penambahan jumlah pos kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden bilang terkait hal itu harus ditanyakan kepada Presiden terpilih. Terkait isu penambahan kabinet di kementerian, Presiden Jokowi menegaskan jika hal itu harus ditanyakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara saat wartawan bertanya apakah Jokowi memberi masukan soal kurang atau tidaknya jumlah pos kementerian, Jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini. Masukan dari Bapak, apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu Pak? Oh enggak, enggak, enggak. Terima kasih Pak. Banyak kalau ada orang-orang toksik. Tidak boleh ada orang-orang. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian. Namun urusan kabinet jadi kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rohman, wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran, mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Namun ia menepis hal ini sebagai cara bagi-bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet. Tantangan kita besar, target target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol-parkol lain supaya... Ya itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya dan enggak apa-apa jadi masukkan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodasi kekuasaan-kekuasaan politik. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu sudah tadi. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa. Secara substansi, baikkan konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai Presiden elected.